Halo teman-teman semua, kita lagi hujan-hujanan nih. Pasti kalian penasaran kan, ngapain kita naik kat hujan-hujanan ke Bedugul naik motor? Nah ini jalan masuknya di hiasi kebun buah stroberi yang asri banget. Nah hari ini aku mengunjungi tempat yang katanya asik banget buat didatangi di Bedugul. Tempat ini namanya Kubu de Bedugul Camp. Alamatnya di Jalan Mawar 2, Candi Kuning, Kecamatan Batu Ruti, Kabupaten Tabanan, Bali. Nah ini dia tempatnya. Ayo kita ke sana guys. Bener-bener asik banget sebab banyak sekali pilihan jenis kamarnya. Nah rumah-rumah kayu ini berisi kamar mandi di dalam dan tutup saja dengan air hangat. Kamarnya kecil tapi kuzi banget sebab langsung berhadapan dengan view danau beratan di depannya. Di sini bagus sekali guys. Selain view danau, kita juga memiliki view bukit-bukit berkabut yang indah di sekitar camping ground ini. Wow di sini ada jembatannya guys. Kita mau ke danaunya dulu. Di sini ada dermaga yang menuju ke danaunya. Bagus banget kan? Nah saat kita jalan di dermaga ini, kita bisa sambil melihat-lihat pemandangan di danau yang sangat menakjubkan. Jadi dermaga ini tempat yang indah banget buat foto-foto dan buat vlogging. Wah di sini juga ada jembatan guys. Nah jembatan itu menghubungkan dekubu camp sisi kiri dan sisi kanan. Jadi dekubu camp ini gede banget. Di tengah-tengah dekubu ini ada kolam ikan yang bisa kita pancing ikannya. Ini kamarnya bagus-bagus guys. Di sini ada banyak jenis kamar mulai dari glamour cabin, tipe kayu, rumah bambu, VIP dan super VIP. Di sini ada juga ayunan di atas air yang fun banget buat kita coba. Hati-hati dalam ayunan ini, jangan sampai tercebur ya. Inilah restorannya. Di sini kita bisa pesen capcai, nasi goreng, teh hangat, kopi, pisang goreng dan berbagai makan-makanan dan minuman yang lezat dan murah. Nah ini dia kamar yang kita pilih guys. Di sini tempat tidurnya ada dua. Jadi capcai untuk empat orang. Nah di sini juga ada cordennya, jadi kita bisa tutup atau kita juga bisa bukain guys. Di sini juga pemandangannya bagus banget. Ya situ. Nah inilah perjalanan kita di dekubu camp Bedugul. Saat berada di sini, kita akan memiliki view yang dikelilingi bukit dan di depan kita langsung pemandangan danau yang menakjubkan. Untuk deus atau penggunaan kamar dengan tanpa menginap, satu kamar harga hanya 200 ribuan untuk piknik seharian tanpa menginap. Oke sekian perjalanan Travel Tabitha kali ini ke dekubu camp Bedugul. Jangan lupa teman-teman like, komen dan subscribe ya. Dadah. Dadah. selamat menikmati